Waltaqumminkum ummmatun yad'auna ilal khayri wa ya'amuruna bilma arufi wa yenhaune anil munka sebenarnya disini itu banyak katanya tetapi bukan dengan saya dia berbicara bersama muslim, dia berceritakan kepada saya, dia berbicara, dia berbicara, saya berbicara, tapi dia tidak berani keluar juga. Dia berbicara, dia berbicara, dia berbicara, dia berbicara, dia berbicara, saya berbicara, dia berbicara, kawan-kawan yang sering komunikasi dengan jokam, jokam itu lebih nyaman berkomunikasi dengan muslim, daripada berkomunikasi dengan mantan, seperti itu. Saya berbicara, saya berbicara, dan mereka berbicara, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillahilladih anjana min fikril khawarijid dalin, wal mudillin azzaighin, ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din wa ba'ad. Maishraul muslimin, hafidhukumullahu ta'ala, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita selalu bersyukur kepada Allah, yang senantiasa memberikan ni'mat hidayah, ni'mat bisa hijrah, dan ni'mat sakit istiqamah, bisa istiqamah di atas hijrah kita, dan ni'mat bisa menyempatkan waktu, menyempatkan pikiran, untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita, yang ada di dalam jokam islam jamaah 354. Maishraul muslimin, hafidhukumullahu ta'ala, kita terus memantau, dan kita terus memberikan sedikit ya ucapan, ya bahasa kita ya sedikit untuk menyadarkan lah, bagaimana mereka terus mengembangkan terus, terus dan terus selalu meyakinkan dalam jamaahnya, agar jamaahnya semakin mantap, agar jamaahnya semakin balung sum-sum, agar jamaahnya semakin luar biasa lah bahasanya, kemantapannya. Ada hal yang perlu kita angkat, terkait dengan apa ya, sebuah syubahat, ucapan syubahat, dan memang ini yang masih diakini dalam jamaah, bahwasannya tentang masalah infak kita, infak. Sekali lagi, infak persenan atau infak sepuluh persen yang ditarik atau yang disuruh membayar dalam jamaah, masing-masing jamaah atau masing-masing keluarga jamaah. Kita harus membuka dengan akal sehat, akal waras dan akal selamat. Bagaimana seorang pengurus, bagaimana seorang pendoktrin ketika mengarahkan, merayu kepada jamaahnya, agar mau, mau dan mau, ya mau maksudnya, dan rela terhadap hartanya diserahkan kepada kepengurusan atau kepada keimaman. Di antara doktrinnya adalah bahwa kita, kita ketika infak, ketika kita infak maka akan diganti oleh Allah, harta yang lebih banyak. Ketika kita infak, kita akan diganti oleh Allah, harta yang lebih banyak. Allah akan mengganti rezeki yang lebih banyak. Dan kenyataan yang ada seperti itu. Kalau kita lihat katanya, kita masih menelitkan bahasa kita dulu, coba lihat orang-orang yang semangat dalam membayar infak, dia semakin meningkat kekayaannya, semakin banyak hartanya, semakin banyak asetnya dan sebagainya. Dalil tersebut memang benar adanya. Kita tidak memungkiri hal tersebut. Bahwasannya memang ada. Dalil bahwasannya orang yang berinfak itu akan diganti oleh Allah. Namun bukan serta-merta bahwasannya penggantian tersebut sebagai acuan bahwa itu keberhasilan infak. Tidak. Artinya saya bahasanya begini. Kalau kita pakai dalil, sering saya ucapkan, Allah membagi akhlak kalian seperti hanya Allah membagi rezeki kalian. ini maksud saya. Kalau sebagai ukuran pengganti akan lebih banyak, dan itu ukuran bahwa jamaah kalau paham maka rezekinya akan banyak. Karena paham akan infak tersebut. Kaya maksudnya. Lalu pertanyaannya, di luar juga banyak orang-orang yang kaya. dan memang kalau kita lihat, kita lihat dan kita amati, orang-orang seperti itu memang sudah punya bisnis yang luar biasa. Sudah punya bisnis dan berjalan. Sehingga yang dilihat seperti itu. Dan itu sebagai standarisasi, sebagai penyemangat motivasi kepada semua jamaah yang tak tahu menau tentang tingkat ekonominya jamaah. Artinya, jamaah-jamaah yang paling bawah, ada semangat. Jadi, nanti akan diganti oleh Allah, akan diberikan kekayaan. Dalamnya, maka barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Jadi, ucapan seperti ini, standarisasi, orang-orang sugeklimau, Tujuannya apa? agar orang marah pun juga mau infak, juga mau menyerahkan hartanya. Sehingga dia membuat bahasa-bahasa, coba lihat, coba lihat. Yang genia-genia itu. Orang-orang yang kaya itu semangat bermembelah. Sehingga dia oleh Allah diganti. Jadi, kita tidak menolak. Itu ada, ada. Terlepas dari apakah aturan ini aturan yang benar atau aturan yang salah. Namun, kalau kita bicara rezeki, kita bicara rezeki loh ya. Kalau sebagai tumpuan utama bahwa rezeki itu diterima, rezeki itu, apa itu infak itu diterima dari banyaknya rezeki. Kalau kita lihat, banyak orang-orang luar juga yang, dalam tanda kutip bahkan orang tidak beragama, rezekinya lebih banyak. Apa? Rezekinya lebih banyak. Namun, ini saya sekali lagi, saya bukan mengomentari tentang dalil itu. Bukan. Tetapi, saya mengomentari bagaimana pengiringan opini, giringan ini wong-wong ini loh. Bahasa ini lah menyemangati jamaah. Sehingga jamaah yang ada di paling bawah, yang tidak punya, yang du'afat juga. Wah, nanti akan diganti oleh Allah. Nanti akan diganti oleh Allah. Padahal mereka sebenarnya tidak wajib untuk hal itu. Artinya dari sisi kewajiban, mereka justru malah disodakoi. Mereka disodakoi. Namun, karena ada aturan 10% tersebut, maka mau tidak mau dengan berbagai cara, metoda, berbagai cara ajakan agaknya mau. Itu yang agak duniawi ya. Dia akan memberikan alasan, nanti bakal diganti. Agak ekstrim. Ini sebagai bentuk pembelaan jamaah. Karena ada beberapa cara ucapan itu ya. Ada yang sifatnya di, apa itu, si mingi mingi dunyoh, nanti akan diganti. Diganti. Nah, pasti yakin lah kita akan diganti. Infak sepulau, diganti satu sewu. Yakin. Itu secara iming-iming. Dalam bahasa Arab apa? Targib. Targib. Biar seneng. Seneng semangat. Satu sisi agak ekstrim lagi, bahwa Infak ini pembelaan jamaah. Pembelaan harus dibilang. Agama tidak melaku tanpa duit. Walah dirhaman, walah dinauran. Jadi agama, nanti di akhir zaman akan ada di mana orang menegakkan umat. kata Nabi Umat, akan menegakkan agama dengan dinar. Dinaran wa dirhaman. Dengan menggunakan dirham dan dinar. Satu sisi seperti itu. Agak ekstrimnya. Untuk kelas hitam. Ini pembelaan jamaah. Lalu pertanyaannya pembelaan apa? Bukankah itu hanya untuk sebuah kelangsungan saja. Kelangsungan jamaah. Kelangsungan sebuah majemua perkumpulan jenengan saja. Tidak ada yang dibilang. Bilaan apa? Kalau dibelani bahasa pembelaan itu kan ada yang memusuhi. Ada pergerakan dakwah yang kemudian harus dihadapi. Sehingga harus ada pembelaan dan sebagainya. Itu yang agak ekstrim naik. Ada ekstrim lebih naik lagi. Ini adalah produk jamaah. Memang buat nenten sama nabi ini itu produk jamaah. Kata Allah. ,nousere Lepas Bermanан siapa yang tuat kepada aku maka dia ingin이�arkan kepada Allah. Bermanfishapa yang mengint Zoom maka dia taat kepadaku. Tua kepada Allah. Siapa yang tuat kepada Imam, maka dia taat kepada aku, Nabi. Siapa yang menentang kepada Imam, maka dia menentang kepada aku, Nabi. Maka tendensinya dasarnya adalah infak itu produknya jamaah. Produknya jamaah. Produknya Bapak Imam. Namanya Ejtihat. Bahkan Ejtihat itu dilandasi dengan dalil itu yang ada di dalam Al-Makbud itu. Kaidah itu. Annal imamah. Iza amaro bimandhubin aw mubahin wajabah. Hehehe. Kesungguhnya Imam ketika memerintahkan sesuatu yang mandub. Mandub itu dibawahnya sunnah yang disukai, yang disenangi. Aum mubahin atau sesuatu yang mubah. Sebenarnya mubah. Maka statusnya karena itu diomongkan oleh Imam. Maka menjadi wajib. Sekarang infak. Infak jelas. Katanya mereka. Katanya kita dulu maksudnya. Infak jelas. Maka ini yang paling ekstrim. Sehingga jamaah. Mau gak mau Terasa. Enggak terasa. Ini sebuah kewajiban yang harus dibayarkan. Gak duwe. Sesekali mungkin kita. Sesekali ya kalau mau dan kalau bisa. Mungkin ya. Mungkin dari kawan-kawan yang punya Youtube ini. Mewancarai atau sesekali nge-prank atau bagaimana lah. Orang-orang jamaah yang Kenyataannya dalam Pembelaan itu dia berat atau tidak. Sebenarnya disini Disini itu banyak katanya. Tapi bukan dengan saya. Dia ngobrol dengan Sesama kaum muslimin. Ini sawah dan cerita. Diteritakan pada saya. Tidak. 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 Tapi dia tidak berani. Tidak berani keluar juga. Tidak. 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 Katanya kawan-kawan yang Di masjid itu ya. Kawan-kawan yang mana yang Yang sering komunikasi dengan jokam. Kalau jokam itu kan lebih nyaman Berkomunikasi dengan kaum muslimin Daripada berkomunikasi dengan para mantan. Seperti itu. Tidak. 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 Tapi sayangnya saya tidak pernah Menjumpai itu sayangnya. Kalau menjumpai itu mungkin Tidak. Minta izinnya direkam. Tidak. 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 Ini yang terjadi. Namun mereka juga tidak mau keluar Karena masih terdoktrin. Tapi menek. Tidak. Tidak. Masuk seruja selamat. Tidak. Ini adalah jalan tunggal. Kita harus sabar. Kita harus sabar-sabarkan. Begitulah yang terjadi dalam jamaah alur bagaimana mereka mendoktrin agar menyerahkan artanya 10%. Sehingga orang-orang yang melihat, orang-orang yang ada di luar ketika berpikir, mereka tidak merupakan pikiran sedikit saja. Karena memang doktrin, sebuah doktrin itu akan menancap pada hatinya itu mendara mendaging bahkan sampai melebur dalam hatinya itu ya sudah perilakunya semua pergerakannya atas atas doktrin. Ya tadi sampai putri, setelah perjalanan dan bilang sebagai orang-orang yang lain dirilai. Sebenarnya, jantung ini sampai 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 100% di sana. Lalu, masih masih di Sodoriki, Berlangkuh itu dan di Sodoriki. Lalu, malam Jumat terakhir di Sodorik, apa itu namanya infaksu dari siar 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 tukang organisasi muda-mudi apa ini? Silat listrik dapur sampai di punya saya itu disini ada 15 atau 16 poin itu semuanya dalam rangka apa dalam rangka untuk mengeruk, meminta untuk mengajak, bahasanya mengajak, namun kenyataannya kita yang gak membayar, ya di ceng yang gak membayar, ya di musuhi oke, masyarakat muslimin hafizukum wa ta'ala salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat khiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati